Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Mata Feng Xiu berbinar dan dia berkata dengan dingin, Long Xing Yu, siapa yang memberimu hak untuk menamparnya? Long Xing Yu tiba-tiba berbalik dan menatap kaisar dewa iblis. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Kenapa aku tidak bisa? Saya tidak peduli dengan masa lalunya dan saya bahkan memperlakukannya seperti tidak ada yang terjadi. Tapi mengapa? Mengapa dia tidak bisa berpikir sedikit tentang putranya sendiri? Hao Shen adalah pemimpin aliansi kuil dan dia mewakili seluruh organisasi. Untuk menghentikan Hao Shen membunuhmu, dia memilih untuk melompat dari menara dan bahkan berusaha mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Reputasi Hao Shen mungkin akan hancur selamanya. Kaisar dewa iblis berkata dengan dingin, Reputasi. Bahkan jika dia tidak bisa mengatakannya, aku mungkin akan mengatakannya sendiri siapa Hao Shen sebenarnya. Kaisar dewa iblis Feng Xiu berkata dengan keras. Pemimpin aliansi yang menuntun kalian wahai para manusia untuk menerobos kegelapan memiliki darahku. Suara dingin kaisar dewa iblis terdengar di telinga masing-masing. Anggota iblis dan aliansi lainnya semuanya terkejut. Jika anggota aliansi tidak melihat apa yang terjadi di antara Long Xing Yu dan istrinya barusan, mereka tidak akan mempercayai musuh mereka kaisar dewa iblis dan hanya akan menganggap kata-katanya sebagai taktik perang. Tapi sekarang dari Long Hao Shen dan ekspresi wajah suami istri itu, mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan kaisar dewa iblis mungkin benar. Long Xing Yu gemetar hebat dan dia tiba-tiba berbalik ke Bai Yue. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Apakah kamu puas sekarang? Dengan begini Hao Shen akan menderita. Mengapa? Mengapa kamu harus melakukan ini? Aku membiarkannya pergi. Mengapa kamu harus mengatakan bahwa Hao Shen adalah putranya? Tahukah kamu bawa di menara iblis bintang? Feng Xiu sudah membunuh Hao Shen sekali. Mengapa? Aku mencintaimu selama bertahun-tahun. Di dunia ini, wanita yang saya hargai hanyalah kamu dan ibu saya, yang sudah lama meninggal. Saya memaafkan kesalahan yang kamu buat dalam hidupmu. Tapi kamu selalu mengingatnya di dalam hatimu. Kamu bahkan ingin mengorbankan dirimu untuknya. Saya tidak mengerti apa yang saya lakukan salah, membiarkan kamu menjadi begitu berhati dingin. Ketika Hao Shen kembali dari klan iblis dan berpartisipasi dalam kontes besar kuil suci, saya bahkan mulai memperlakukannya sebagai putraku sendiri. Tapi kenapa kamu harus menghancurkan hatiku? Mengapa? Bai Yue berjuang untuk bangun dengan mata terbuka lebar. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Long Xing Yu. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan gemetar, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Long Hao Shen melangkah maju dan memegang tangan ibunya. Dia menanamkan kekuatan hidupnya sendiri ke dalam tubuh ibunya dan menstabilkannya. Dia tidak ingin menghadapi semua ini tetapi itu terjadi. Dia baru saja memutuskan bahwa tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan kaisar dewa iblis pergi seperti ini. Ini terkait dengan masa depan jutaan orang. Jika dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya, dia mungkin tidak dapat melakukannya lagi. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa darah kaisar dewa iblis hilang selamanya ketika dia dibunuh oleh kaisar dewa iblis di Menara Iblis Bintang. Sekarang dia hanya musuhnya. Di luar dugaan semua orang, Bai Yue berdiri naik dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dengan jarinya menunjuk ke arah Long Xing Yu. Dan dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan menamparkan Long Xing Yu. Karena marah, wajah cantik Bai Yue sedikit berkedut. Di satu sisi cantikan di wajahnya adalah cetakan telapak tangan bekas tamparan Long Xing Yu. Long Xing Yu tercengang. Dia memikirkan reaksinya ketika dia mengungkapkan fakta ini, tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan bertindak seperti ini, untuk menamparnya. Kaisar dewa iblis terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Long Xing Yu yang berpikir Hao Shen bukan anaknya. Kaisar dewa iblis kemudian menjadi sangat marah dan memarahinya, lalu apa yang kamu lakukan jika bukan? Mengapa kamu mengatakan bahwa istrimu sendiri melakukan perselingkuhan dan putramu adalah putra orang lain? Siapa yang bisa lebih bodoh darimu di dunia ini? Long Xing Yu terkejut dan pikirannya kosong. Kaisar dewa iblis mengatakan, putranya sendiri. Dan apa yang dia maksud dengan, melakukan perselingkuhan. Apa yang terjadi, dia tidak bisa mengetahuinya. Bai Yue tiba-tiba menangis. Saya rela mati untuknya karena saya memiliki setengah dari darahnya. Kaisar dewa iblis Feng Xi Yu adalah ayahku. Hao Shen adalah putramu. Bagaimana kamu bisa meragukan kesetiaanku sebagai seorang istri? Kamu pasti telah berpikir seperti ini selama beberapa tahun. Semua orang kaget. Ini terlalu kacau. Banyak yang tidak mengerti apa yang terjadi. Ibu, apa itu? Long Hao Shen bertanya kepada ibunya dengan penuh semangat. Bai Yue menatap Long Hao Shen dengan air mata mengalir keluar. Hao Shen, aku tidak melihat bahwa ayahmu akan berpikir seperti itu. Tidak heran dia meninggalkanmu di kota Odin untuk melatihmu. Aku bertanya padanya berkali-kali tetapi dia menolak untuk membawamu kembali. Dia bahkan menghilang untuk waktu yang lama. Pantas saja. Dia berpikir bahwa ibu mengkhianatinya, bahwa kamu bukan putranya. Long Xing Yu berdiri di sana membeku dan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya merasa hatinya tertekan di bawah batu besar dan dia tidak bisa bernapas. Hal yang dideritanya selama 20 tahun sekarang ternyata adalah kesalahpahaman. Ini terlalu menyakitkan baginya. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Kaisar Dewa Iblis memandang Long Hao Shen dengan wajah tertekan. Hatinya juga penuh dengan perasaan yang rumit. Perang hampir berakhir. Dia jelas bahwa dengan bantuan Austin Griffin, dia tidak bisa mengalahkan Long Hao Shen. Dia mendengarkan Bai Yue di satu sisi dan harus memikirkan situasinya saat ini yang sedang berperang di sisi lain. Bai Yue berdiri tegak dengan bantuan Long Hao Shen dan berkata dengan suara gemetar, Long Xing Yu, kaulah yang merusak reputasi Hao Shen, atau aku. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia bukan putramu sendiri? Long Xing Yu menjawab, dia memiliki bakat bawaan besar yang sangat berbeda dari yang lain, yang jelas merupakan tanda naga iblis. Selain itu, dia tidak menyerupai penampilanku. Bai Yue berkata dengan dingin, anak laki-laki menyerupai ibunya. Apa yang salah dengan itu? Mengapa kamu tidak berbicara tentang atribut cahayanya? Mungkinkah itu dari kaisar dewa iblis? Hatimu dinodai oleh kecemburuan dan kamu melihat putramu sendiri sebagai putramusuhmu. Kamu bahkan berpikir bahwa saya tidak setia kepadamu. Kau sebagai suami tidak mempercayai ku sebagai seorang istri. Long Xing Yu berkata dengan suara patah, Kupikir kamu sudah mati setelah klan iblis membawamu selama satu tahun. Ketika saya menemukanmu di kota Odin, kamu bersama Hao Shen. Saya mulai berpikir bahwa Hao Shen bukan anak laki-lakiku sejak saat itu. Bai Yue menarik napas dalam-dalam dan air mata jatuh di wajahnya. Dia menangis dengan suara gemetar, kamu bodoh. Jika kamu ragu, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku? Mengapa? Long Xing Yu hampir menangis juga, bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan itu? Aku sangat mencintaimu dan aku tidak ingin kamu menderita sedikitpun rasa sakit. Bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Dan kamu sepertinya tidak pernah ingin mengatakan apa-apa, jadi aku. Long Hao Shen merasa seperti dia terlempar ke tanah dan kemudian diangkat ke awan. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa ini adalah kesalahpahaman. Dia bukan putra kaisar dewa iblis, tetapi cucunya. Ibunya adalah putri dari kaisar dewa iblis dan Ah Bao yang dia kalahkan sebenarnya adalah pamannya. Bai Yue menjadi tenang. Dia berbalik dan memeluk Long Hao Shen dengan erat. Maaf, Chen Chen. Ibu sangat menyesal. Ibu seharusnya tidak merahasiakannya. Ibu hampir membuat kesalahan besar. Ibu lah yang membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Setelah Long Xing Yu melatih Long Hao Shen selama dua tahun, Long Xing Yu membawa Bai Yue bersamanya dan meninggalkan Long Hao Shen. Selama bertahun-tahun dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri tanpa cinta atau perhatian orang tua. Jika bukan karena keberuntungannya, dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Long Xing Yu dan Bai Yue tidak banyak membantunya ketika dia tumbuh dewasa. Tubuh Long Hao Shen sedikit gemetar. Dia menumbuhkan pikiran yang keras setelah lebih dari 10 tahun pelatihan. Tapi sekarang hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Dia menyadari bahwa ayahnya sendiri tidak pernah memperlakukannya seperti putranya sendiri. Lalu apa tujuannya melatihnya? Untuk membuatnya membunuh kaisar dewa iblis dan berada di drama dengan tujuan anaknya dibunuh oleh ayahnya. Hati Long Hao Shen dipenuhi dengan kepahitan. Long Xing Yu menderita, begitu juga Bai Yue. Tapi orang yang paling menderita adalah Long Hao Shen. Dia memiliki orang tua tetapi tidak pernah dirawat oleh mereka bahkan selama ini ayahnya tidak menyayanginya, dan bahkan diragukan oleh ayahnya sendiri sebagai seorang anak. Dia bukan yatim piatu tetapi hampir hidup seperti anak yatim piatu. Tapi setidaknya seorang yatim piatu tidak memiliki harapan tentang orang tua mereka. Namun, dia memiliki harapan yang dirinjak-injak. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen melihat ke langit dan berusaha untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Dia memeluk ibunya dan berkata dengan suara patah, Bu, aku tidak menyalahkan ibu. Ibu melahirkanku dan aku sangat bersyukur. Chen Chen tidak punya hak untuk menyalahkan ibu. Chen Chen hanya ingin tahu yang sebenarnya. Mengapa ibu adalah putri dari kaisar dewa iblis? Dan sebelum aku lahir, apa yang terjadi? Bai Yue sedikit mengangguk. Long Hao Shen tidak menyalahkannya, yang membuatnya semakin bersalah. Baiklah, aku akan memberitahumu semuanya. Ibuku, nenekmu, adalah seorang penyembuh dan dia memiliki nama yang indah bernama Bai Ling Suan. Dia juga anggota kelompok pemburu iblis. Sejak dia masih kecil, dia memiliki bakat besar sebagai penyembuh dan menikmati reputasi yang sangat baik di kuil penyembuh. Setelah menjadi pemburu, dia mengikuti kelompok pemburu iblis untuk bertarung dengan iblis dan tingkat kultifasinya terus meningkat. Banyak iblis yang kuat dibunuh oleh timnya. Suatu kali mereka bertemu musuh yang kuat dalam sebuah tugas dan hampir semua rekan satu timnya terbunuh. Di bawah perlindungan anggota lain, nenekmu melarikan diri. Tapi prajurit yang menyelamatkan nenekmu itu meninggal begitu mereka melarikan diri. Pada saat itu, mereka masih berada di tanah iblis. Dia sangat kuat tapi dia hanya seorang penyembuh. Pada saat itu kekuatan spiritualnya hilang dan terluka parah. Dia kemudian pingsan di hutan setelah berjalan beberapa mil. Kaisar Dewa Iblis berkata, akulah yang menyelamatkannya. Saya berpatroli di sekitar wilayah masing-masing klan dan saya merasakan napas manusianya. Dan kemudian saya melihat lingsuan. Dia terluka parah dan wajahnya pucat. Tapi saya tertarik padanya karena keanggunan dan kecantikannya, yang sama sekali berbeda dari ras saya sendiri. Oleh karena itu aku tidak membunuhnya dan memerintahkan pelayan lain untuk pergi dan aku menyelamatkannya. Setelah lingsuan bangun, saya sengaja mengubah penampilan saya. Dengan tingkat kultivasi saya, dia pasti tidak bisa melihat saya sebagai iblis. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah bagian dari kelompok pemburu iblis, sama seperti dia dan rekan satu tim saya semua terbunuh dalam pertempuran. Dan bahwa saya menyelamatkannya dalam perjalanan untuk melarikan diri. Ini adalah rahasia besar Kaisar Dewa Iblis dan tentu saja dia memiliki tujuannya sendiri untuk berbicara secara terbuka tentang hal itu di depan iblis kuat lainnya. Long Hao Shen merasakan kasih sayangnya yang kuat terhadap neneknya. Lingsuan adalah seorang pemburu tapi dia sangat naif. Dia sama sekali tidak meragukan saya. Dengan bantuan saya, dia pulih dan kami menjadi teman. Dia sangat cantik dan baik hati. Untuk mendapatkan kepercayaannya, dan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, saya bahkan membantunya menyelesaikan tugasnya dan membunuh iblis-iblis klan saya yang membunuh rekan satu timnya. Dia sangat berterima kasih dan mempercayai saya. Lalu kami berdua jatuh cinta. Mata Feng Xiu penuh dengan kesedihan. Mungkin hubungan ini tidak diizinkan. Bai Yue, bahkan sekarang aku dapat meyakinkanmu bahwa ibumu adalah satu-satunya cinta dalam hidupku. Mendengar ini, Bai Yue menangis lagi dan Long Xing Yu gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Sekarang dia mengerti kata-kata Bai Yue. Sejauh ini dia telah menderita karena rahasia Long Hao Shen bukan putranya sendiri. Tapi sekarang dia tahu bahwa Hao Shen adalah putranya tetapi dia merasa lebih sakit sekarang. Dibandingkan dengan Bai Yue, dia benar-benar kasihan pada putranya, terutama karena dia. Suara kaisar dewa iblis begitu lembut. Dewa iblis lainnya belum pernah mendengarnya berbicara seperti ini sebelumnya. Bahkan Agares bisa merasakan ketulusannya dalam kata-katanya. Agares sekarang menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang jatuh cinta pada manusia tetapi kaisar dewa iblis, yang memerintah negeri itu selama beberapa ratus tahun, juga memiliki perasaan terhadap manusia dan cintanya terhadap wanita itu bahkan lebih dalam. Saya menemani Ling Xuan selama setahun penuh dan membantunya menyelesaikan semua tugasnya. Dan dia juga jatuh cinta padaku. Seorang pria dan wanita tinggal bersama untuk sementara waktu dan kemudian dia menjadi pasanganku. Suatu hari, Ling Xuan memberi tahu saya bahwa dia ingin pulang dan mengunjungi keluarga dan teman-temannya. Dan dia ingin memberi tahu mereka tentangku dan akan menikahiku setelah itu. Saat itu, aku tidak ingin memberi tahunya tentang identitas asliku. Tetapi aku tidak memiliki keberanian karena aku bisa merasakan kebenciannya terhadap klan iblis dan aku tahu bahwa orang tuanya dibunuh oleh ras iblis dalam pertempuran. Aku tidak bisa mengatakannya karena saya takut kehilangan dia. Aku bahkan berpikir untuk menyerahkan tahtaku dan terus memalsukannya. Waktu yang saya habiskan bersamanya adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku. Aku mencoba meyakinkannya untuk tetap tinggal tetapi dia bersikeras untuk kembali. Aku tidak punya pilihan tetapi menemaninya ke perbatasan aliansi kuil. Di matanya, aku masih seorang prajurit manusia. Aku menyuruhnya kembali ke kuil penyembuh dan menungguku, dan bahwa aku akan menemukannya setelah melapor kepada orang tuaku di kuil prajurit. Ling Xuan enggan meninggalkanku tapi tetap saja dia pergi. Saya tidak tahu itu terakhir kali saya melihatnya. Mata Feng Shiu menjadi basah, dan air mata mengalir di wajahnya. Bai Yue menangis dan berkata, Ibu bersikeras untuk kembali karena dia memilikiku. Dia tidak memberitahu ayah karena dia pemalu. Ayah berjanji bahwa ayah akan menikahinya setelah kembali ke aliansi. Dia telah menunggumu setelah kembali ke kuil penyembuh untuk menjemputnya. Tetapi ayah tidak pernah datang. Feng Shiu gemetar. Benar, ayah tidak melakukannya. Pada saat itu, aku sedang berpikir apa yang harus aku lakukan untuk bersama dengan Ling Xuan. Di perbatasan, identitasku entah bagaimana terungkap. Sebelum aku bisa melepas penyamaranku dan segel di dalam tubuhku yang menutupi aura gelapku, aku diserang oleh dua tim yang mengklaim diri mereka sebagai kelompok pemburu iblis. Dengan levelku, aku tidak akan takut. Tapi segel yang aku letakkan terlalu kuat. Saya tidak punya cukup waktu untuk menyingkirkannya. Oleh karena itu aku berjuang dalam pertarungan dengan mereka. Meskipun aku menggunakan pilar naga iblis dan melarikan diri, aku masih terluka parah. Itu adalah satu-satunya saat dalam hidupku bahwa aku terluka parah. Mau tak mau aku ragu tentang Ling Xuan karena hanya dia yang ada di sisiku sepanjang waktu. Jika bukan karena dia yang mengetahui tentang identitasku dan tahu tentang segel di dalam tubuhku, kenapa kebetulan dua pemburu iblis keluar tepat setelah dia kembali ke aliansi kuil. Saya menderita rasa sakit yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental, jadi saya pingsan. Dengan kekuatan penyembuhan saya yang kuat, saya pulih secara bertahap. Tapi satu tahun telah berlalu setelah saya bangun dari koma. Pikiran pertama yang terlintas dalam pikiran adalah menemukan Ling Xuan. Aku tidak percaya bahwa dia mengatur semuanya. Jadi aku ingin menemukannya dan bertanya padanya. Setelah saya menjadi sedikit lebih baik, saya menyamar dan pergi ke kuil penyembuh di aliansi kuil, untuk mencari Ling Xuan. Ketika aku menemukan kuil penyembuh, aku hanya melihat kuburan Ling Xuan. Ternyata hanya kebetulan bahwa saya bertemu dengan dua tim yang mengklaim diri mereka sebagai bagian dari kelompok pemburu iblis. Feng Xiu tidak bisa lagi menahan air matanya. Feng Xiu tidak bisa lagi menahan air matanya.